Salah satu nasihat kita kepada agama ini untuk itibak kepada Rasulullah adalah Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Siapa di akhir orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Kalau Nabi cinta kepada seseorang, kepada satu kaum, pasti mereka dicintai juga oleh Allah SWT Yang dicintai oleh Rasulullah adalah sahabat-sahabat muhajiri dan ansar Yang dicintai oleh Rasulullah diantaranya adalah keluarganya baginda Rasulullah SAW, anak cucunya Maka Nabi berpesan, ada dua hadis Nabi meninggalkan dua pusaka Hadis yang pertama, riwayat Imam Malik Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka Jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepeninggal aku Yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku Dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidhi Inni tarikum fikumut faqalain Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang berat Yang tidak akan berpisah selama-lamanya Yang mana Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah SWT Dan juga satu lagi kata Nabi SAW Yaitu itrati keluarga ku Kata Rasulullah SAW Jadi Nabi wanti-wanti Supaya kita jagain Al-Quran 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 jangan sampai hilang Al-Quran jangan sampai diabaikan Al-Quran jangan sampai dilanggar hukum-hukumnya Yang kedua Hak-haknya keluarga Rasulullah Tidak boleh dilanggar Sebagaimana kita wajib menjaga Al-Quran Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahulahafizun Wajib kita menjaga Al-Quran Melestarikan Al-Quran Maka seperti itu pula Nabi berpesan kepada kita Umatnya untuk menjaga hak-haknya keluarga Rasulullah SAW Karena ini rentan untuk Disalah fahami Jamaah Mastitraya Al-Ihtihad yang dimuliakan Allah Ta'ala Jadi diantara Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini adalah siapa? Sahabat Muhajirin dan Ansar Maka kita perlu Meneladani para sahabat Rasulullah SAW Sahabat Sahabat Nabi ini Yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran Dalam surat At-Tawbah ayat 100 Dalam surat Al-Fatah ayat 29 Dalam surat Al-Makali Imran ayat 110 Dan banyak surat-surat yang lainnya Kita mengambil tauladan dari sahabat-sahabatnya Rasulullah Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT Dan mereka ridhoi oleh Allah SWT Hadirin masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah SWT Karena Allah SWT Karena Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT Maka Maka kita harus menghormati para sahabat Nabi Kita wajib memuliakan sahabat Nabi Kita wajib memiliki akhlak Kepada sahabat Rasulullah SAW Karena Di tangan merekalah Islam ini bisa berkembang Dan bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia Kita bisa sampai kepada kita sekarang ini Quran Mushaf Uthmani Itu semua jasa siapa? Para sahabat Rasul Rasulullah Kita bisa kenal sunnah Rasulullah Kita bisa tahu Kepribadian Rasulullah Kita bisa tahu ciri-ciri fisiknya Rasulullah Kita bisa teladani akhlaknya baginda Rasulullah Siapa yang meriwayatkan semua perkataan Semua perbuatan Semua ketetapan dan akhlaknya baginda Rasulullah Mereka itu adalah Para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya